Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah SWT Buya saya mau bertanya Misalnya kita lagi sholat jemaah Terus tiba-tiba di samping atau depan kita atau belakang kita Ada yang pingsan atau meninggal Kita harus tetap melanjutkan sholat kita Atau kita menolong orang tersebut Jadi ada sholat yang kita boleh meninggalkan keblat Yang pertama adalah sholat sunnah di atas kendaraan saat pepergian Yang kedua sholat waktu shiddatul khuf Dalam keadaan kita dalam keadaan menakutkan dalam peperangan Termasuk tadi ngecer duit Sama diantaranya nolong orang yang lagi Pingsan dan sebagainya Anda bisa saja tanpa membatalkan sholat Anda kerjakan Anda menolong menggendong secukupnya Cuman kalau Anda membatalkan sholat tidak dosa Sebab kok idahnya begini Sholat fardu kalau dibatalkan haram Kecuali Anda sebab Dan itu termasuk sebab Anda nolong Dia boleh membatalkan tidak dosa Tapi kalau Anda tetap ingin melakukan sholat Itu sah Sampai dia aman Sebab ini menolong Namanya shiddatul khuf juga Sama Kalau sudah tidak butuh pertolongan Anda harus balik lagi Seperti itu Jadi Anda boleh Yang tidak boleh Anda membiarkan Pilihannya dua Anda melanjutkan sholat sambil nolong Atau Anda batalkan sholat dan nolong Jangan Anda sok kusuk-kusuk Tidak kira kusuk Di sampingnya orang terkapar kok Tolong Biarpun kita urusannya kepada Allah Kita harus ingat manusia Bahkan mohon maaf Kadang an-la-la-la-gibar bunyi klotak-klotak Anak kecil yang makan beling Anda lari pegang Hentikan sambil sholat Jauh sana Anda teriak ya tidak mungkin teriak Anda jalan saja Ambil belingnya Ambil pisaunya Allah lanjutkan Karena menjaga nyawa Menjaga jasad agar tidak sakit Mudah kok Cuman ya hal begini kan Kan tidak semua orang tahu Maka kalau Anda batalkan Nolong anak Anda juga tidak Dosa Mbak pisau Bahaya pisau Tajem baru diasah oleh bapaknya Di pegang anak Allah Anda mau khusuk-kusuk Tidak kira khusuk Batalkan Atau dengan sholat seperti Anda jalan ke sana Biarpun gerakan banyak Tidak batal sholat Anda Seperti itu Jangan praktek Karena kalau praktek Berarti ada musibah di rumah kita Tidak usah praktek Tidak ada perang Kita ingin terang Yang praktek satu lagi Sholat sunat Di atas kendaraan Itu saja Wallahu'alam Bisawab Terima kasih telah menonton! Tidak ada perangkat Tidak ada perangkat